Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, Polres Metro Jakarta Timur melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dan minuman keras yang berhasil disita melalui operasi cipta kondisi yang dilakukan dalam kurun waktu 3 minggu terakhir. Pemusnahan ini dilakukan di halaman Polsek, Polo Gadung. Ada pun narkoba yang berhasil dimusnahkan oleh Polres Metro Jakarta Timur antara lain 96,875 kg ganja, 14,961 kg sabu, dan 281 butir pil ekstasi. Sedangkan minuman keras yang dimusnahkan adalah 10.374 botol miras berbagai merek, 427 botol ciuh oplosan, 162 kantong plastik miras oplosan, 10 galon miras oplosan, 1 galon alkohol murni, 12 toples oplosan jenis gingseng, dan 8 jirigen miras oplosan. Pemusnahan ini diawali dengan pemecahan botol miras oleh para ulama. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombespol Tony Suryaputra menghimbau dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memerangi miras dan narkoba demi menyelamatkan generasi muda. Turut hadir Kapolsek Metro Jakarta Timur, Dandim 0505 Jakarta Timur Anan Nur Rahman, Perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Perwakilan Pemerintahan Kota Jakarta Timur. Selain melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dan minuman keras, Polres Metro Jakarta Timur juga melakukan pemberian santunan kepada 40 anak yatim piatu dan diakhiri dengan acara buka puasa bersama. Pemusnahan barang bukti narkoba dan miras, baik miras yang ilegal maupun miras oplosan. Ada pun narkoba yang kita musnahkan sore ini untuk jenis janja 96 kilo. Untuk jenis sabu 14,9 kilo, hampir 15 kilo. Ekstasi 254 butir. Kalau semua itu dikonsumsi oleh generasi muda kita, itu dengan barang bukti yang bisa kita ungkap, sehingga bisa menyelamatkan 200 ribu jiwa. Untuk sabu itu sendiri, yang 14,9 itu, kalau dikonsumsi rupiah, itu mencapai 250 miliar. Ganja demikian juga, per kilonya x 96. Per kilonya itu paling murah, itu paling murah 2 juta setengah, paling murah. Ekstasi paling murah 1 butir 150 sampai 250 ribu, 1 butir. Operasi baik itu narkoba, pengungkapan narkoba operasi miras, ini terus kita gencal. Satu, dalam rangka kita, ya, menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya bulan suci Ramadan, itu harus diisi hal-hal yang positif. Ya, tidak boleh dikotori oleh hal yang negatif. Bagi itu dengan, penggunaan narkoba, peredahan narkoba, maupun, orang mabuk-mabukan menggunakan miras. Bulan Ramadan tentunya disiap positif, ya, karena bulan Ramadan adalah, guna yang perlu berkah, dan ampunan. Sehingga, seluruh tokoh, alim pulawa, habaib, sejakarta timur, mendukung Polres Jakarta Timur, untuk terus, ya, melakukan rajia minuman keras, baik miras ilegal, maupun miras okolosan. Termasuk dukungan, supaya Polres Metro Jakarta Timur, konsentrasi, ya, fokus dalam mungka perindahan narkoba. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.